Ini ada cerita dari warga SKDF 50 ya, jadi kalau mau join SKDF gratis, saya ajak ke saya 081-5575-04 kali, gratis berbayar doa terbaik dalam Al-Fatihah. Kalau non-muslim hanya doa terbaik, kalau muslim tambahkan Al-Fatihah Masyarakat Nabi. Jadi kita bisa curhat di situ, diskusi dan yang lainnya, cari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lesing di BFI, ini macet sudah masuk bulan keempat, dan sebelumnya memang macetnya tapi bisa terhandle. Ini contoh pengusaha yang gali lubang tutup empang, dan masuk lingkaran setan. Dalam artian apa? Malah lingkaran ini, pasir hisap. Jadi nanti semakin lama, semakin besar hutangnya, di reschedule lagi, reschedule lagi, segala macam-macam. Bunga denda akhirnya apa? Nilai aset dengan nilai hutang, kita jomplang jadinya. Akhirnya Anda hilang semua dengan akal yang tidak masuk akal. Saya terusin ya. Nilai perhitungan mereka setelah biaya denda, capta, dan lain-lain 711 juta. Hitungan saya kalau hanya pokok dan bunga, 560 juta. Kemarin sudah ketemu dengan divisi hukumnya, negosiasi saya sampaikan hanya ada dana 150 juta. Ini tetap dipertahankan nominal segitu atau gimana, Kev? Perusahaan WA lagi kok malah minta lagi nominal negosiasi, padahal sudah disampaikan 140 juta waktu minggu kemarin. Terus ini jaminan mobil dan motor. Setelah dikehubungan, di bunga denda, penalti, dan lain-lain 711 juta, Kev. Terus, Assalamualaikum, Kev, kemarin saya WA ke nomor, blablabla, masih saya amankan. Kemarin kecolongan mobil kena DC, mobil lain masih saya amankan. Sekarang masih harus negosiasi, diminta data risah hutang, pokok, dan nggak ada yang dikasih, Kev. Jadi itu, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lihat full Youtubenya di Youtube channel Riddan Bali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, permasalahan Anda ini umum banyak dilakukan oleh orang-orang. Ini pengalaman dari saya ya. Kalau saya ada beberapa tahapan gitu. Saya ada, kalau itu ada yang saya lakukan cutting loss, cutting loss, brogi nggak apa-apa, yang penting selesai gitu. Supaya saya fokusnya bukan menyelesaikan hutang, tapi menyelesaikan bisnis saya gitu. Jadi, fokus pada mencari uang aja gitu. Dan pada ibadah gitu. Jadi, kalau memang antara nilai aset dan nilai hutang, nggak seimbang, selesaikan aja. Daripada saya ngikutin reschedule, terus saya ikutin ini apa tuh, resursusasi. Kenapa? Resursusasi, waktunya dipanjangin. Ketika kita tangan-tangan itu, malah tambah besar nominalnya gitu. Dan kita masih ini. Dan saya pun lihat banknya dulu. Kalau banknya masih kooperatif, segala macam-macam, saya masih bisa negosiasi dalam dengan halus. Dan masih mengikuti kemauan dia gitu. Kalau nggak bisa sama sekali. Saya masuk, saya tidak bayar sama sekali. Saya macetkan total. Terus saya terus negosiasi. Negosiasi, saya SOP bank dan yang lainnya. Kalau mereka melakukan perlawanan, saya udah punya bukti dan yang lainnya. Makanya di SKD ini kami ajarkan bagaimana caranya mendapatkan bukti dan data, serta kelengkapan lainnya, saksi dan yang lainnya. Sehingga ketika masuk pengadilan, kita masih bisa melawan. Dan pengadilan itu jalan terakhir, SOP. Masih mau kita siap dulu. Ada yang saya masuk ke pengadilan, ada yang nggak. Dan kalau yang kooperatif, itu saya selesaikan. Saya alhamdulillah sudah 8 jaminan, 8 lebih mungkin ya. Udah bisa saya selesaikan, masih tinggal sedikit lagi. Dan kalau dia kooperatif, segala macam-macam, kita bisa negosiasi, segala macam-macam. Jadi, seperti itu. Jadi, ada yang keras-kerasan, ada yang tidak bersama sekali, ada yang saya masuk pengadilan. Melawan. Jadi, kalau dia masih ini, biasanya tidak sampai pengadilan, mereka sudah mau ngajak negosiasi. Dan ketika negosiasi, angkanya cocok. Contoh kemarin terakhir ya. Hutang saya menurut mereka hampir 2 miliar 2,75. Jadi, saya dapat diskon, tapi bilang kalau mau selesaikan dengan angka segini. Dan saya relah kehilangan vila saya. Vila saya kalau saya jual, kalau normal itu 2 miliaran. Kemarin angkat 1,350, yaudah, saya bilang. Kan yang melakukan penjualan juga mereka. Mereka bantuin, malah mereka yang bantuin saya untuk jualin vila. Ada konsumen yang beli, macam-macam, 1,350. Padahal gimana nih? 1,350. Kalau gitu, satu saksifikasi saya kasih. Nggak mau, kalau mau selesaikan semua. Jadi, gimana? Ya, angkanya segitu. Malah saya bilang, Belum Pimarketing, belum BBLN, ya itu urusan kamu. Saya minta dengan angkasa gitu, selesai gitu. Akhirnya deal di angkasa 1,250. Jadi, saya dapat diskon hampir berapa ya? Hampir 800 juta, 9 jutaan. Bang Ruki enggak juga sih sebenarnya gitu. Jadi, itu yang saya lakukan. Dan ketika itu saya ilah sih gitu. Jadi, contoh itu saya bawa ke negrosiasi ke bank lain. Jadi, seperti itu. Nah, ini curhatnya beliau ya. Anda perlu tahu juga. Assalamualaikum, Keb. Ya, jadi, saya itu ada pinjaman dana di BFI dengan jaminan BPKB, Keb. unit-unit itu sebenarnya top-up, top-up gitu, Keb. Jadi, bukan... Nah, ini top-up, top-up dulu. Dari awal lagi. Kita mulai-mulai yang besar. Masa kredit belum habis. Kemudian top-up, top-up. Jeleknya nanti tanah tangannya. Itu perjanjian terakhir. Setahun belakangan ini memang kondisi usaha akan sedang tidak bagus. Keb. Sedang tidak stabil. Akhirnya, macetlah untuk cicilan tersebut. Tapi, rata-rata untuk cicilan-cicilan mobil itu karena top-up, top-up itu sudah bunga-berbunga, Keb. Nah, itu dia. Sudah perjalanan rata-rata hampir satu tahun. Jadi, total unit itu ada 4 unit mobil dan 3 unit motor, Keb. Nah, kebetulan waktu kami lagi negosiasi tapi belum ketemu angka yang pasti yang cocok, Keb. karena di sana kita memintakan rincian sisa pokok hutang itu tidak mau memberikan dengan alasan itu hanya untuk intern saja, Keb. Jadi, pas kemarin satu unit mobil yang sedang dipakai oleh saudara saya itu karena juga gak ngerti apa-apa dan ketakutan. Akhirnya, yang satu unit itu terambillah sama dep kolektor, Keb. Kemudian, biasalah dimintakan pelunasan sudah termasuk denda, biaya penarikan, dan lain-lain. tapi ya kita cuekin saja. Jadi, yang unit yang lain masih kita amankan, Keb. Sambil menunggu sampai berapa lama Anda selesai? Yang cocoklah biar sama-sama saling menguntungkan, Keb. Nah, kira-kira solusinya seperti apa ya, Keb? untuk negosiasinya supaya ketemu titik nominal yang sesuai gitu, Keb. Kalau saya buatkan langsung ini saja itu pelunasan khusus, permintaan ke mereka semua. Cuma Anda harus ilas itu. Mau kami bantu silakan, mau Anda lakukan silakan, berani lakukan silakan. Jadi, buatin surat pelunasan khusus, minta pengurangan denda, dan yang lainnya. Berikan juga alasan kalau kejadian hutangnya Anda. Jadi, suratnya nanti saya bahas berikutnya ya. Jadi, kalau saya sih lebih ke pelunasan khusus, ajukan ke mereka semua, mereka setuju buatin perjanjiannya, segala macam-macam. Mobil Anda jual sendiri, selesai sudah. Jadi, intinya apa? Persujuan mereka. Terus tambahan lagi ya. Jadi, karena dari BV-nya sendiri tidak mau membuka sisa hutang pokoknya beberapa, jadi masih abu-abu cap. Jadi, kemarin itu terakhir itu dihitung-hitung dengan biaya-biaya yang sangat biasa mereka dimainkan itu 755 juta. Kemudian, negosiasi kembali seturun di angka 588 terakhir itu sebelum yang satu unit ditarik itu masih diangka 475 cap gitu. Sementara, sebetulnya kalau kita mau buka-bukaan hutang-hutang sisa pokok dari awal kredit sebelum top-up itu paling estimasinya sekitar 150 jutaan cap gitu. Kemarin juga coba saya ajukan di angka 150 juta cuman katanya terlalu jauh dibilang gitu. Terus kemudian naik lagi di angka 250 juga masih gak mau sampai akhirnya yang satu unit itu ketarik cap. Gitu sih kira-kira cap. Jadi, intinya apa? Negosiasi libatkan OJK juga penantara OJK dan yang lainnya. Terus, kedua jadi anda harus berani untuk pengisiasi perunasan khusus kalau gak mau memberikan pengen story dan yang lainnya anda tempuskan ke OJK karena kita ini terlindung oleh aturan OJK dan yang lainnya berarti kalau lembaga keuangan sepuluh dan kalau bisa viralkan jadi kalau ada berani kirim videonya ke saya jadi suratnya buatin surat perunasan khusus resmi aja jadi kalau setiap pertemuan harus ada nuntulan makanya kalau anda ikut pelaksus dari kami pendampingan segala macam-macam kami akan bimbing gimana caranya mendapatkan data bukti dan yang lainnya tapi anda anda sendiri harus siap jadi pekerja diri sendiri kalau anda mau sendiri silahkan lihat youtube saya aja berkali-kali lah 5-10 kali sehingga paham maklum saya ini bukan pengajar omongan saya terbata-bata kadang-kadang antara pikiran dengan loncat-loncat saya minta maaf karena memang saya terbatas saya bukan orang hebat saya banyak salahnya kalau salah banyak salahnya warahmatullahi wabarakatuh